Intro Oke Kembali lagi di video saya ya Kali ini Saya kembali lagi membahas tentang Kesehatan ya Kesehatan terutama Masih berkaitan dengan KP ya Sebelum lanjut Subscribe dulu ya Nah Kalau sudah subscribe Nah sekarang tinggal lanjut nonton Pembahasannya Kali ini tentang kontraindikasi Untuk KB Atau apa saja yang perlu diperhatikan Sebelum KB Terutama ini untuk KB yang hormonal ya Yang saya mau bahas KB yang hormonal ada Implan, ada pil KB, ada suntik KB ya Yang perlu diperhatikan sebelum kita Melakukan KB ya Sebelum mengambil Keputusan untuk memilih KB adalah Pertama Kalau wanita hamil itu jelas Enggak boleh KB Jadi sebelum KB itu sebaiknya kita Tes dulu Dengan test pack Untuk tes urin Apakah ada Hamil atau tidak ya Kemudian yang kedua Ada reward kanker Atau tumor atau enggak ya Karena Sebenarnya Untuk KB itu Bukan menyebabkan Kanker atau tumor Tapi ketika kita sudah Pernah terkena Diagnosa Kanker Kanker payudara Ataupun tumor Itu Tidak disarankan Untuk Menggunakan KB hormonal Jadi Pakai KB yang Non hormonal Biasanya dari dokter Biasanya sudah disarankan Seperti itu Kenapa Karena Untuk KB yang hormonal Dia bersifatnya Dia Obat itu akan disimpan Di jaringan lemak Jaringan otot Dan tumor itu adalah Kelainan Jaringan otot Jaringan lemak Yang tumbuh Tidak sesuai Kemudian Yang ketiga Ada pendaraan Provagina Pendaraannya yang lama Contoh Wanita yang lagi Hate Biasanya kalau Untuk Memulai KB Biasanya Disarankan Agar Menyelesaikan Hate-nya dulu Atau ketika Sudah KB Ternyata Malah jadi Hate berkepanjangan Biasanya disuruh Untuk berhenti Atau beralih Ke KB Yang lainnya Kemudian ada Tewet penyakit Jantung Atau darah tinggi Kenapa? Karena Tadi hormonal Dia memicu hormonal Dan hormonal Itu Kalau untuk Hipertensi Itu sangat Tidak disarankan Karena biasanya Tekanan darahnya Akan Semakin Naik Atau Akan Bisa Permanen Pada Tekanan darah Yang tinggi Kemudian Punya Riwayat Penyakit Migren Yang menahun Atau penyakit Migren Sakit kepala Yang bersterusan Biasanya itu juga Tidak disarankan Untuk KB yang hormonal Karena beberapa KB hormonal Itu akan menyebabkan Pusing dan sakit kepala Kemudian ada Riwayat Asma Riwayat Asma ini juga Tidak disarankan Untuk Menggunakan KB hormonal Walaupun Ada beberapa Contoh Kayak misalnya Untuk Yang Pil Karena dia dosisnya Kecil Tapi itu pun Harus sering Berkonsultasi Dengan Bidan Ataupun Dokter ya Kenapa Karena beberapa Orang Bisa saja Itu cocok Bisa saja Itu tidak ya Nah Itu sih Ada beberapa Penelitian Dari Universitas Of Alberta Yang Pakai Pil KB Itu justru Gejala asmanya Dia Jarang terjadi Karena memang Dosinya lebih Kecil daripada Yang suntik Tapi kalau suntik Sangat tidak disarankan Karena Asma itu Asma Darah tinggi Itu tidak boleh Bekerja yang Berat-berat Sementara Kalau Untuk KB hormonal Itu cenderung Bisa menyebabkan Kegemukan Apalagi yang punya Genetik Gemuk Jadi Sangat tidak Disarankan Karena kalau Asma Atau darah tinggi Gemuk Itu akan Beresiko Semakin Berat badannya naik Itu akan Semakin Beresiko Oke Sekian dulu Video dari saya Penjelasan dari saya Untuk lebih lengkap Bisa cari Referensinya Di Google Sekian dulu Jangan lupa subscribe Oke Terima kasih